strategi yang dilakukan oleh teman-teman Nike Sport dan ini sebenarnya aku melihat mereka bermain dengan adematio dan dengan adanya Saber itu bener-bener one hit kill sebenarnya dia bisa mendapatkan satu orang Harley dengan triple swipe ya atau mungkin bisa mendapatkan Hayabusa dengan satu kali triple swipe kali terlihat di atas kali ini keyboard dan juga seorang POVC mencoba untuk mendapatkan tiga orang berada di atas area atas tapi disini belum mau menggunakan sebuah harta harta tata dan Sonata belum mengeluarkan harta tata dan Sonata tapi bila pembimu dia sudah ada umum seorang esmeralda ini gencet ini gencar oleh tiga orang masih selamat karya belakang tapi kali ini dari keyboard sendiri memantau kramernya yang belum berhasil diamankan Oke tapi coolfire sebagai jungler kali ini belum mengeluarkan shadow killnya bahkan turtle yang pertama sudah mulai hadir tengah-tengah land off dan bahkan dari teman-teman Nike Sport sepertinya sudah mulai mengambil inisiasi karena total tersebut bahkan dari teman-teman tim continue juga ngomong kalah mereka mencoba untuk mendapatkan point kill bahkan esmeralda nya harus tumbang tadi ada truffet dikeluarkan oleh teman-teman dari tim kuning tapi dari Drian ya tapi gak bisa dapetin siapa-siapa sama Fender berhasil menarik satu orang tapi apakah bisa bertahun tidak ternyata POVC harus jadi next target sementara tuh Drian coba untuk terus diharas oleh Kingdi masih bisa selamat Masih bisa melakukan regen HP lagi karena di sisi barang lain tamu untuk memamankan gold sheet dan juga cutting Minion di area bawah Yes ganti area bawah mereka benar-benar bermain cukup offensive dari teman-teman Nike Sport mereka enggak mau membiarkan teman-teman dari tim continue memegang penuh kendali dari permainan ini jadi mereka mencoba untuk mengakulikan Minion tapi sementara itu dibuatnya terlalu offside empat orang bahkan ada shadow kill dikeluarkan oleh dari seorang cool fire enggak mau sampai disitu aja saya menjadi korban berikutnya Kak ternyata masih bisa mundur ke belakang tapi travel swipe kali ini kalau seorang Maxi nya Maxi udah sekarang tuh baik masih bisa lebat tidak Drian oh Drian kali ini bener-bener on point sekali bahkan Ruby 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 harus tumbang lagi dan lagi dari teman-teman continue ya kali ini mencarkan ada seorang pak hito tiga orang tumbang double kill tapi ternyata berhasil dikampung oleh semeralda poveus coba ditabrakin aja dengan sirkling tapi sayang sekali wafer masih bisa pokok mundur karya belakang masih bisa selamat tapi ternyata cool fire terkena ada sonata masih bisa di gojek sudah ada klipan jika masuk cool firenya mengincang ya akhirnya seorang Sunset bisa ditumbangkan bahkan kali ini kita lihat Sunset tidak semeriah ketika dimana Harley 011 belum bisa mendapatkan poin tekan satu asis aja tapi kalau kita lihat dari sisi area atas kali ini Lord ya sudah melihat Sorry turtle ya udah mulai hadir tengah tolin off down keyboard Boy kali mendapatkan beberapa hantaman dari excellent kali ini udah di jeb-jeb aja bakal deskaratul maut di tangan seorang Pak Wittoy bakal flameshot kalau kena itu bisa trot iya itu kalau kena bisa langsung menyekaratkan atau bakal mempik up tapi kayak pick-off enggak sih kan misalkan satu tetes lah darah dari keyboard tapi sementara itu berian coba untuk dibelikan haris manajah besurada sirkling keberuntungan ada sonata jadi pop-up oleh fans masih bisa ada backup datang dari Hayabusa kali ini tamu sih ya ternyata disini gua backdoor Pak kita berhasil diselamatkan mengincar karena suara Maxi Maxi dan kali ini waifers mencoba untuk mengganggu pergerakan tapi sudah ada poveus juga nincang Maxi cukup sekarang Oh di amatkan killing free coolfire kali ini apakah akan menjadi sasaran berikutnya sudah mulai diincak-incak lagi di geprek tapi ternyata masih bisa balik lagi dan tidak ngotrol overcomit juga cukup deg-degan sebagai coolfire kalau aku bakal dengan aduh aku dikejaran mau pefresi bagaimana aku bakal selamat tapi tidak tapi kita lihat dari king day-nya nggak bakal bikin bisa selamat setelah itu juga dikeluarkan oleh teman-teman dari Onyx e-sport langsung objek deh mendapatkan satu king day dan juga pastinya dia akan mendapatkan satu tarut di area atas ya sementara dari asal coba untuk ngejap aja sudah ada deadly magicnya masuk kali ini berhasil siatom poveus oleh Sarah Harley tapi sementara itu sudah ada Pak Gito juga yang harus tumbang satu tukar satu sementara dari coolfire daerah bottom mencoba untuk objektif tapi sayang sekali tidak ada wave minion aku rasa dari teman-teman tim continue ini memikirkan oke it's okay kalau kita work Allah tapi seenggaknya dari seorang sansnya nggak dikasih bener-bener show off di game yang kedua karena lihat dari pergerakannya sans dia bener-bener fokus untuk melakukan jungle terbitur janglin terlebih dahulu bahkan dari poin yang 012 dan aku rasa tim kill participation ini juga nggak terlalu banyak dari seorang sans ya bener-bener karena itu kalau kita lihat dari segi networknya mengincar atau leading point dari seorang tim continue yang sebentar lagi tapi sebenarnya cuma beda tiga kill ya tapi dari networknya ini udah beda 3000 juga tapi sementara itu sans mencoba untuk mendapatkan objektif turtle dan ternyata berhasil curi wow coolfire tuh letak, wow tapi circle eagle karya belakang berhasil menumbang Pak Gito mencoba untuk mengincar cara coolfire bersama dengan hayap busanya tapi yang menguncuri pof dari turtle sesuatu selamat bahkan sudah ingin memberikan penetrasi atau war lanjutan wow coolfire gila-gila-gila retri-nya bukan retri-work of God look lihat ngeri banget tapi sementara itu aku lagi nggak apa-apa aku masalah mulu emang kecupu sorry udah tahu hehehe oke sementara itu di area embus bahkan di area purple buff dari soalku fire udah mulai dia jam-jam rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame-rame seorang temen-temen dari tim kontinu sementara itu ternyata oh ternyata driannya dengan darah yang setitis itu setipis itu membuat Esmeralda bisa ditumbangkan Yes dan bahkan kali ini King di dengan satu bar HPnya masih bisa pukul mundur ke arah belakang dan sementara itu ntar lagi akan ada turtle yang akan bisa menjadi objektif selanjutnya dari onyx e-sport maupun tim kontinu nah ini dia yes oleh replaynya ini bagus banget ya ketika mereka melakukan inisiasi bahkan mendapatkan satu purple buff dan membuat seorang hayabusa yang nggak punya purple buff itu warnanya juga dimenangkan dengan inisiasi dilakukan oleh Matilda pertamanya dan akhirnya membuat temen-temen tim kontinu harus tumbang dua orang ya dan memang ini dari onyx e-sport balas dendam ya ketika tadi turtle buffnya dicuri oleh coolfire sekarang mereka mencuri juga dua nyawa pemain tim kontinu bersama dengan parto buff yang dimiliki oleh coolfire tapi sementara itu t-boy coba untuk men-zoning out tergerakan dari seorang king di sudah terkena hit dari sebelumnya masih bisa bertahan di area top link iya sebelumnya juga dulu yang sakit kok dilihat-lihat karena kita tahu juga dari seorang Matilda dari early-nya sampai area mid game itu bener-bener sakit banget sampai kita lihat dari area mid teman-teman dari onyx e-sport seperti yang udah mengamankan area mid memajukan cita-cita ada Minion juga tinggal menunggu nanti dari teman-teman tim kontinu bagaimana maka nifat tapi sehaya-haya udah sekarang trumaut bakal bisa ditumbangkan dari seorang coolfire enggak punya jungler ini bakal menjadi bahaya banget buat teman-teman dari tim kontinu ya sementara itu Siwi di area top lane mencoba untuk nge-clear laning facenya jatuh sudah ada sih di keinggirkan area depan excellent masih bisa selamat dan buku menurutnya belakang sementara dari keyboard terkena deadly magic tapi tidak kalau follow up dari poker trick mengakibatkan damage dari deadly magic ini tidak berarti betul sekali tapi turtle nya udah jadi Lord kali ini jadi Lord sudah melihat ada tengah-tengah line of gun tentunya dari teman-teman onyx e-sport dari seorang Matilda nya dari keyboy dan juga dari sans seperti udah mulai mencicil-cicil dari Lord yang pertama mereka ini dibagi dua formasi dimana Matilda nya bersama dengan Granger mengamankan objektif Lord sedangkan tiga yang lainnya itu men zoning out teman-teman dari tim kontinu dan tanpa ada yang terjadi kontes kali ini berhasil diamankan secara langsung yusul pergerakan war berhasil menumpangkan satu orang dari Harli kali ini terian triple sweep karena seorang saya bisa sampai berdapatkan bisa karena seorang excellent didive aja bak ngeturutnya satu hit sakit dan satu basic attack dari Matilda dan mengulangkan Pak Gito flicker buat mundur nyerang sentang luar biasa sekali dari seorang keyboardnya kali ini tapi di area bawah teman-teman dari onyx e-sports seperti udah mengepung arti artahan dari tim kontinu dari seorang King mencoba untuk memberikan penetrasi ke orang cewe tapi sepertinya hanya benih naik aja karena Lord di area mid sudah bisa menghancurkan inhibitor karet milik tim kontinu ya terima kasih bahkan rubinya ternyata bernyata terlalu terbuka untuk anggih sport yang berhasil mengamankan dua poin kemanangan atas tim kontinu dua poin kemen dalam pertandingan yang sangat-sangat kita bilang dengan durasi